Baik rekan-rekan sekalian, saya akan menginformasikan perkembangan penyidikan setelah dilakukan gelar perkara. Jadi merupakan bentuk pentahapan penyidikan yang kemudian melibatkan secara komprehensif ya, untuk menganalisa dan membuat sebuah konstruksi hukum dalam penyidikan. Yaitu terhadap kasus kekerasan eksesif yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Cilincing Marunda. Dari pelaku yang kemarin sudah kami sampaikan pada media, hasil penyidikan dan gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, Taruna tingkat 1 dan tingkat 2, serta tingkat 4 sebanyak 36 orang, pengasuh STIP, kemudian dokter klinik STIP, dokter rumah sakit Tarumat Jaya, ahli pidana, dan ahli bahasa. Kemudian barang buktinya berupa visum et repertum, kemudian pakaian korban, pakaian tersangka, dan CCTV yang kemudian sudah dilakukan analisa digital. Tiga tersangka tambahan tersebut adalah AKAK alias K, lalu WJP alias W, dan FA alias A. Ada pun peran dari masing-masing tersangka tersebut adalah pelaku FA alias A adalah Taruna tingkat 2 yang memanggil korban putu bersama rekan-rekannya yang dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2, ini yang diidentifikasi menurut senior persepsi senior tadi salah, atau menggunakan pakaian olahraga memasuki ruang kelas. Dengan mengatakan, woi, tingkat 1 yang pakai PDU, PDU itu pakaian dinas olahraga, sini, jadi turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Sehingga terhadap FA dilakukan persangkan pasal, selain pasal pokok kemarin 351, ayat 3, yaitu pasal 55, Junto 56, ya turun serta. Lalu terhadap tersangka WGB alias W, pada saat proses terjadinya kekerasan eksesif, Saudara W mengatakan, jangan malu-maluin, CBDM kasih paham, ini bahasa mereka. Maka itu kami menggunakan atau kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa, karena memang ada bahasa-bahasa pakemnya mereka yang kemudian mempunyai makna tersendiri. Kemudian ketika korban setelah dilakukan pemukulan oleh Saudara TRS, mengatakan bagus, enggak predires, artinya masih kuat gitu ya. Kemudian terhadap WGB juga dikenakan konstruksi pasal 55-56. Lalu tersangka yang ketiga adalah KAK alias K. Peran KAK adalah menunjuk pada korban sebelum dilakukan kekerasan eksesif oleh tersangka TRS. Dengan mengatakan, adikku aja nih, mayoret, terpercaya. Ini juga kalimat-kalimat yang hanya hidup di lingkungan mereka, mempunyai makna tersendiri ya, di antara mereka. Terhadap tersangka K juga dipersangkakan pasal 55-56. Sehingga tiga tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan. Ya dalam konteks ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 55-56 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturut sertaan dalam suatu proses pidana. Ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu kemudian terhadap, kami sampaikan juga hasil visum et repertum terhadap jenazah. Saya rasa sama dengan kemarin, yaitu ada luka-luka lecet pada pipir, perut, dan akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian screening alkohol dan nafsa nihil. Lalu tanda-tanda perbendungan hebat ada pendarahan. Saya rasa itu, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap tiga tersangka tambahan. Dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena lima-lima. Ya, lima belas ton penjaran.